Auzubillahiminasyaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohim, alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kita semua mendapatkan nikmat iman dan Islam. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alaihi wa salam, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya robbalalamin. Ashadu'an la ilaha ilaullah, wa ashadu'ana muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, yang benar datangnya dari Allah SWT, dan yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan terjemah Hadith Sahih Riwayat Muslim No. 13-24. Hadith Muslim No. 13 Telah menceritakan kepada kami, Amru bin Muhammad bin Bukair An-Nakid. Telah menceritakan kepada kami, Hashim bin Al-Qasim Abu An-Nadeler. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mugiroh, dari Sabit, dari Anas bin Malik. Dia berkata, Kami terhalangi untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu, yaitu kekaguman kami terhadap kedatangan seorang laki-laki dari penduduk gurun yang berakal, cerdas. Lalu dia bertanya, sedangkan kami mendengarnya. Lalu seorang laki-laki dari penduduk gurun datang seraya berkata, Wahai Muhammad, utusanmu mendatangi kami, lalu mengklaim untuk kami bahwa kamu mengklaim bahwa Allah mengutusmu. Rasulullah menjawab, Benar, dia bertanya, Siapakah yang menciptakan langit? Rasulullah menjawab, Allah, dia bertanya, Siapakah yang menciptakan bumi? Rasulullah menjawab, Allah, dia bertanya, Siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini dan menjadikan isinya segala sesuatu yang dia ciptakan? Beliau menjawab, Allah, dia bertanya, Maka demi zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan memancangkan gunung-gunung ini, Apakah Allah yang mengutusmu? Beliau menjawab, Ya, dia bertanya, Utusanmu mengklaim bahwa kami wajib melakukan sholat lima waktu sehari semalam, apakah ini benar? Beliau menjawab, Benar, dia bertanya, Demi zat yang mengutusmu, Apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan ini? Beliau menjawab, Ya, dia bertanya, Demi zat yang mengutusmu, Apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan ini? Beliau menjawab, Ya, dia bertanya, Utusanmu mengklaim bahwa kami wajib melakukan haji bagi siapa di antara kami yang mampu menempuh jalannya, Apakah ini benar? Beliau menjawab, Ya benar, Kemudian dia berpaling dan berkata, Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, Aku tidak akan menambah atas kewajiban tersebut dan tidak akan mengurangi darinya. Maka Nabi S.A.W. bersabda, Jika benar, Yang dikatakannya, Sungguh dia akan masuk surga. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hashim al-Abdi telah menceritakan kepada kami, Bah telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin al-Mugiroh, Dari Tzabit, Dia berkata, Anas berkata, Kami terhalangi untuk bertanya tentang sesuatu dari Al-Quran kepada Rasulullah. Lalu dia membawakan hadith dengan semisalnya, Muslim, Hadith Muslim nomor 14, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku, Telah menceritakan kepada kami, Amru bin Usman, Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Yolah, Dia berkata, Telah menceritakan kepadaku, Abu Ayyub, Bahwa seorang baduy menghalangi Rasulullah s.a.w. Alayhi wa s.a.w. Sedangkan beliau dalam suatu perjalanan, Lalu dia mengambil tali kendali untahnya atau tali kekangnya, Kemudian dia berkata, Wahai Rasulullah, Atau wahai Muhammad, Kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang mendekatkanku dari surga Dan sesuatu yang menjauhkanku dari neraka. Perawi berkata, Lalu Nabi S.a.w. Alayhi wa s.a.w. berhenti kemudian melihat para sahabat-sahabatnya, Kemudian bersabda, Dia telah diberi taufik atau telah diberi hidayah. Dia bertanya, Apa yang kamu katakan? Perawi berkata, Lalu dia mengulanginya, Maka Nabi S.a.w. bersabda, Kamu menyembah Allah, Tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, Dan menyambung tali silaturahim, Lalu tinggalkanlah untah tersebut. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim, Dan Abdurrahman bin Bisir, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bah, Telah menceritakan kepada kami, Shubah, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Usman bin Abdullah bin Mawhab, Dan bapaknya, Usman, Bahwa keduanya mendengar, Musa bin Yolha, Menceritakan dari, Abu Ayub, Dari Nabi S.a.w. Dengan semisal hadit ini. Muslim, Hadit Muslim nomor 15, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya et Tamimi, Telah mengabarkan kepada kami, Abu al-Ahwas, Dalam riwayat lain disebutkan, Dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Telah menceritakan kepada kami, Abu al-Ahwas, Dari Abu Ishaq, Dari Musa bin Yolha, Dari Abu Ayub, Dia berkata, Seorang laki-laki mendatangi Nabi S.a.w. Seraya bertanya, Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, Yang mendekatkanku dari surga, Dan menjauhkanku dari neraka, Beliau menjawab, Kamu menyembah Allah, Tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, Menyambung silaturahim dengan keluarga, Ketika dia pamit, Maka Rasulullah S.a.w. Alayhi wa sallam bersabda, Jika dia berpegang teguh pada sesuatu, Yang diperintahkan kepadanya, Niscaya dia masuk surga, Dan dalam suatu riwayat, Ibnu Abu Syaibah, Jika dia berpegang teguh dengannya, Muslim, Hadith Muslim nomor 16, Dan telah menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, Afan telah menceritakan kepada kami, Uhayb telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said, Dari Abu Zura, Dari Abu Hurairah, Bahwa seorang badui mendatangi Rasulullah S.a.w. Alayhi wa sallam seraya berkata, Wahai Rasulullah S.a.w. Alayhi wa sallam, Tunjukkanlah kepadaku pada suatu amalan, Yang mana jika aku mengamalkannya, Niscaya aku masuk surga. Beliau menjawab, Kamu menyembah Allah, Tidak mencirikannya dengan sesuatu apapun, Mendirikan sholat yang wajib, Menunaikan zakat yang fardu, Dan berpuasa Ramadan. Dia berkata, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Aku tidak akan menambah atas ini sedikitpun selamanya, Dan tidak pula mengurangi darinya. Ketika dia pamit pergi, Maka Rasulullah bersabda, Barang siapa ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga, Maka hendaklah dia melihat kepadanya. Muslim, Hadit Muslim nomor 17, Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, Dan Abu Quraib, Dan lafaznya milik Abu Quraib. Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, Dari Al-Amasih, Dari Abu Sufyan, Dari Jabir, Dia berkata, An-Nu'man bin Kokal mendatangi Nabi Sallallahu, Alaihi Wasallam seraya bertanya, Wahai Rasulullah, Apa pendapatmu apabila aku mengerjakan solat wajib, Mengharamkan sesuatu yang haram dan menghalalkan sesuatu yang halal, Apakah aku akan masuk surga? Nabi Sallallahu, Alaihi Wasallam menjawab, Ya, Dan telah menceritakan kepadaku, Hajaj bin Asis Syair, Dan Al-Qasim bin Zakaria, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, Dari Syaiban, Dari Al-Amasih, Dari Abu Solih, Dan Abu Sufyan, Dari Jabir, Dia berkata, An-Nu'man bin Kokal berkata, Wahai Rasulullah, Dengan semisal riwayat tersebut, Hanya saja dia menambahkan, Dan aku tidak akan menambahkan sedikitpun atas hal tersebut. Muslim, Hadid Muslim nomor 18, Telah menceritakan kepadaku, Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ayan, Telah menceritakan kepada kami, Makil, Yaitu Ibnu Ubaidullah dari, Abu Az Subair, Dari, Jabir, Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Apa pendapatmu bila saya melaksanakan sholat-sholat wajib, Berpuasa Ramadan, Menghalalkan sesuatu yang halal, Dan mengharamkan sesuatu yang haram, Namun aku tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, Apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab, Ya, Dia berkata, Demi Allah, Aku tidak akan menambahkan atas amalan tersebut sedikitpun. Muslim, Hadit Muslim nomor 19, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani, Telah menceritakan kepada kami, Abu Khalid, Yaitu Sulaiman bin Hayan Al-Ahmar dari, Abu Malik Al-Asya'i, Dari, Sa'ad bin Ubaidah, Dari, Ibnu Umar, Dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar, Yaitu agar Allah diesakan, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, Berpuasa Ramadan, Dan haji. Seorang laki-laki bertanya, Apakah haji dan lalu puasa Ramadan? Beliau menjawab, Tidak, Puasa Ramadan dan lalu haji. Demikianlah aku mendengarnya dari Rasulullah s.a.w. Alayhi wa s.a.w. Muslim Hadith Muslim nomor 20 telah menceritakan kepada kami, Sahal bin Usman al-Askari, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakaria, Telah menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Torik, Dia berkata, Telah menceritakan kepadaku, Sa'ad bin Ubaidah as-Sulami, Dari, Ibnu Umar, Dari Nabi S.A.W. Alayhi wa s.a.w. Beliau berkata, Islam didirikan di atas lima dasar, Yaitu agar Allah disembak dan agar selainnya dikufurkan, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, Haji di Baitullah, Dan berpuasa Ramadan. Muslim Hadith Muslim nomor 21 Telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'az telah menceritakan kepada kami, Bapakku, Telah menceritakan kepada kami, Asyim, Yaitu Ibnu Muhammad bin Said bin Abdullah bin Umar, Dari, Bapaknya, Dia berkata, Abdullah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Islam dibangun atas lima dasar, Yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan, Yang berhak disembak melainkan Allah, Bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, Berhaji ke Baitullah, Dan berpuasa Ramadan. Muslim Hadith Muslim nomor 22, Dan telah menceritakan kepadaku, Ibnu Numair, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku, Telah menceritakan kepada kami, Hansalah, Dia berkata, Saya mendengar, Ikrimah bin Khalid, Menceritakan hadith kepada Taus, Bahwa seorang laki-laki berkata kepada, Abdullah bin Umar, Mengapa kamu tidak berperang? Dia menjawab, Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasalam berkata, Sesungguhnya Islam didirikan di atas lima dasar, Persaksian bahwa tidak ada Tuhan, Yang berhak disembak selain Allah, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, Berpuasa Ramadan, Dan berhaji ke Baitullah. Muslim Hadith Muslim nomor 23, Telah menceritakan kepada kami, Khalaf bin Hisham, Telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid, Dari Abu Jamroh, Dia berkata, Saya mendengar, Ibnu Abbas, Dalam riwayat lain disebutkan, Dan telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya, Dan lafaz ini adalah miliknya, Telah mengabarkan kepada kami, Abad bin Abad, Dari Abu Jamroh, Dari Ibnu Abbas, Dia berkata, Putusan Abdul Khois menghadap Rasulullah salallahu alaihi wasalam seraya mereka berkata, Wahai Rasulullah, Sesungguhnya desa ini adalah termasuk kabilah Robiah, Dan sungguh para kafir mutler telah menghalangi antara kami dan kamu, Sehingga kita tidak bisa selamat menujumu kecuali pada bulan haram, Maka perintahkanlah kepada kami untuk mengamalkan suatu perintah dan kami akan mendakwahkannya kepada orang-orang yang ada di belakang kami. Beliau bersabda, Saya memerintahkan kepada kalian dengan empat perkara dan melarang kalian dari empat perkara, Yaitu iman kepada Allah, Kemudian beliau menafsirkannya untuk mereka seraya bersabda, Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembak, Selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, Dan mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang. Dan aku melarang kamu agar tidak membuat arak perasan dalam ad-dubab. Al-Hantam, An-Nakir dan Al-Mukayyar, Khalaf menambahkan dalam riwayatnya, Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembak, Selain Allah, Dan mengikatkan sekali. Muslim 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 Hadith Muslim nomor 24 Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah Dan Muhammad bin Al-Musana Dan Muhammad bin Basisiyar Dan lafaz mereka saling berdekatan Abu Bakar berkata Telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syubah Sedangkan dua orang lainnya berkata Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Jamroh Dia berkata Aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang Lalu seorang wanita datang bertanya tentang perasaan nabis Semacam arak yang disimpan dalam bejana dari Tembikar Maka dia menjawab Sesungguhnya utusan Abdel Khois mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Maka Rasulullah bersabda Siapakah utusan itu atau siapakah kaum itu Mereka menjawab Robiah Beliau bersabda Selamat datang kaum itu atau utusan itu tanpa perlu sungkan dan menyesal Perawi berkata Mereka berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya kami mendatangimu dari tempat yang jauh Di antara kita dan Anda ada kaum kafir mutler Sehingga kita tidak bisa mendatangimu kecuali pada bulan haram Maka perintahkanlah kepada kami suatu perkara pemutus Agar kami beritahukan kepada kaum yang kami pimpin yang dengannya kita bisa masuk surga Perawi berkata Maka Rasulullah memerintahkan mereka empat perkara dan melarang mereka empat perkara Perawi berkata lagi Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata seraya berkata Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu Beliau bersabda Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan bahwa Muhammad putusan Allah Mendirikan sholat Membayarkan zakat Berpuasa Ramadan Dan membayarkan seperlima gonimah Dan melarang kalian dari Ad-Dubab Al-Hantam dan Al-Muzafat Subah berkata Boleh jadi beliau bersabda An-Nakir Dan boleh jadi Al-Mukayar Beliau bersabda Jagalah ia dan kabarkanlah kepada kaummu Abu Bakar menyebutkan dalam riwayatnya Orang yang kamu pimpin di belakangmu Tanpa menyebutkan Al-Mukayar Dan telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Mu'as Telah menceritakan kepada kami Bapakku Dalam riwayat lain disebutkan Dan telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahlami Dia berkata Telah mengabarkan kepadaku Bapakku Keduanya berkata Telah menceritakan kepada kami Kurah bin Halid Dari Abu Jamroh Dari Ibn Abbas Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan hadit ini Semisal dengan hadit Subah Seraya bersabda Aku melarang kalian dari sesuatu Yang diperas dalam Ad-Dubab An-Nakir Al-Hantam dan Al-Muzafat Dan Ibn Mu'as Menambahkan dalam hadisnya Dari Bapaknya Dia berkata Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda kepada Al-Asya Cah-Asya Cahabdi Al-Qais Sesungguhnya dalam dirimu Ada dua karakter yang disukai oleh Allah Yaitu sabar dan berhati-hati Muslim Bersambung Selamat menikmati Selamat menikmati